hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di HM channel one kali ini saya kedatangan 2L300 baru ya di tahun 2022 kita cek aja deh nah bulan 3 eh bulan 3 bulan 1 tahun 13 2022 baru datang tadi malam ya ini unit ketiga sebenarnya ya awal bulan terus tanggal sepuluhan dan ini tanggal 15-an kemarin baru datang sekarang dan besok ada lagi ya L300 standar nah kemarin ambil flat standar ini flat dua ini dua-duanya flat ya ini lagi dicuci satunya satunya ini udah ada yang punya semua ini cuci karena udah mau laku ya yang kemarin yang di video itu udah laku di depannya yang kita juga punya expander ini expander keren banget kalau atasnya dihitamin kayak gini buat referensi modif minimalis ya nih nah ganteng banget kan jadi modif minimalis hajemahe dibikin keren dengan scotlet kayaknya scotlet hitam di atas ya sama stiker kanan kiri aja udah cukup cantik kita kembali ke L300 L300 kita dapat pero tapi karena ini eh flat eh ya flat otomatis bodi sangat tinggi ya bak belakang itu sangat tinggi dibandingkan yang standar jauh banget ya dan saya ngerasa untuk L300 yang 2022 deh kebelakang itu makin tinggi banget ya Hai kenapa saya bandingin dengan enggak apa sayang makin pendek atau jadi biasanya ada di atas pusar sedikit ya ini udah mau ke dada enggak tahu kenapa ya apa pernya ditambah ya atau soknya baru kita cek aja kayaknya untuk sok bekernya baru atau gimana kita enggak tahu ya yang lama kalau pernya masih 1234 555 helai ya untuk belakangnya untuk bodi nah menjadi kelihatan tinggi banget ya Hai apa karena ini ini ya baru ya belum terisi muatan ya kita lihat sedikit keanehan juga nih sama kayak yang lain apa enggak ya jadi eh di sini tuh nah bisa kita lihat ada celahnya ya Nah ini kita deketin aja nah ini dia nggak nempel nih nggak nempel apa belum dibaut apa emang kayak gini ya dari dulu ya untuk bagian sini kalau di belakang sih ada bautnya ada ini nah ini contoh ada bautnya nih Hai tapi untuk sini nih ini dia agak mengangkat sedikit ya ke atas ya Hai jadi masih ada sedikit tinggi ya lebih tinggi ya dibanding eh nggak tahu lihat yang dulu itu kayak gini ini juga yang baru atau gimana itu di sana juga kelihatan untuk angkat semua tuh ya cuma paling ini nih lurusannya ini dia ada bautnya tapi sebelahnya sampai ke sana ada yang angkat jadi baut itu yang mengait itu cuma 12334 belakang itu ada dua belakang dua itu ada bautnya semuanya satu satu dua tiga dan empatnya yang lainnya itu tuh depan pemanawan ini nih depan ini empat kalau yang lainnya tuh enggak ada bautnya nih tapi dari dari dudukannya itu emang enggak ada lubang ya jadi emang mungkin ini cuma dikasih karet aja ya buat nahan tenturan ya jadi enggak langsung glotak enggak bunyi kasar redam kita lihat sebelah sana juga lah nanti kita langsung sana aja ya Oh sama aja ternyata nih ternyata emang desainnya seperti ini bukan karena gagal produksi ya tapi emang desainnya seperti itu mungkin mungkin untuk gini ya apa ya toleransi ya antara beban ya jadi kalau misalnya dia muatan barang yang berat itu otomatis gerak kanan kiri jadi kalau diikat semua malah takutnya ada yang patah kalau berat sebelah kanan atau kiri doang ya jadi kalau kayak gini kan dia ada sedikit toleransi antara eh pengaitnya ya jadi lebih aman interior masih sama ya ada perubahan saya masih nunggu antara penasaran dan takut juga di Maret katanya bakal sebenarnya sih ya beritanya itu udah lama ya ada yang bilang akhir 2021 ada yang bilang di awal 2022 udah diganti dan ini info terakhir itu di bulan Maret 2022 ya semoga aja enggak mengecewakan pasti banyak perubahan cuma untuk kabin dan bentuknya itu kita enggak tahu ya itu enggak ada yang maksudnya enggak l300 juga nih mobil itu malah enggak tahu tahunnya berapa itu oke lah sampai disini dulu jangan lupa like comment dan subscribe hanya di IM channel 1 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time ciao